Alhamdulillah kalau kita berbicara mengenai pengurusan surat-surat di SIN Alhamdulillah sebelumnya itu sangat susah sebenarnya karena kita harus melalui Makassar Tetapi setelah adanya program Pak Bupati sekarang ini yang dilaksanakan di tiap Kabupaten SINJAI Alhamdulillah masyarakat sangat senang dan sangat merasakan perbedaan tahun-tahun lalu dengan yang sekarang Karena perpanjangan surat-surat kapal itu semuanya sudah diterbitkan di SINJAI Berarti itu suatu rasa syukur kita kepada pemerintah Kabupaten karena telah melihat dan mau merasakan Apa yang dirasakan masyarakat terkhusus di Desa Tokitongke ini Dan kedua yang perlu saya sampaikan mudah-mudahan selanjutnya apa yang menjadi kekurangan masyarakat nilai yang terus di Desa Tokitongke bisa diterima aspirasi Kalau memang tahu pasti ada kekurangan yang akan dirasakan nantinya ke depan Kalau dulu itu kan segala galanya itu kapal di Makassar diurus Jadi dengan belakang-belakang ini sudah bagus karena semuanya diurus di SINJAI Kita lagi rekod ke Makassar Berkait dengan perizinan yang sudah ada di SINJAI Alhamdulillah kami sebagai pengurus sekaligus nelayan di Kabupaten SINJAI Sangat terbantu dengan adanya gerai yang diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten SINJAI Itu sangat membantu khususnya nelayan di Kabupaten SINJAI Kalau dulu satu minggu itu pun lewat perantara Jadi kita tidak langsung ke Makassar hampir pengurus di SINJAI Itu pun dibayar Kalau di SINJAI rasanya kami jadi permuda dalam pengurusan yang namanya perizinan Terkait lamanya proses penerbitan perizinan di SINJAI dan di Makassar tentunya sangat berbeda ya Terkait waktunya biasanya kalau kita ke Makassar untuk mengurus yang namanya izin itu Mestinya menunggu ya Menunggu prosesnya Proses antrian yang begitu banyak yang mengurus dari Kabupaten-Kabupaten lain Biasanya satu hari Sendirian satu jam selesai Alhamdulillah Wadi kata tidak ada yang susahnya lagi mengenai masalah surat-surat kapal Karena semuanya Yang dulunya bisa satu bulan sekarang bisa satu hari dua hari sudah selesai Nah karena itu karena adanya program pemerintah bahwa gerai itu akan ditendangkan Ke Kabupaten SINJAI kan itu sesuatu kesukuran buat kita Karena pengurusannya yang satu minggu, yang satu bulan dulu Sekarang bisa saja satu hari atau dua hari Paling lambat itu dua hari, tiga hari sudah selesai Kalau pas besar satu tahun Sama SIPI Kalau sertifika setiap tiga bulan Ketika kami sudah melihat dokumen kapal Masa berlakunya sudah habis Tentunya langsung kami ke sini Digerai perizinan Tentu waktu dan biayanya sangat kecil Terus selanjutnya Jangan kewan kami ke sini lebih mudah dibanding di Makassar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih